Halo, perkenalkan saya dengan Dr. Mads, saya adalah doktor kecantikan di Dr. Mads King Care. Nah, kali ini kita bahas banyak di Youtube ini tentang haircare atau adalah tentang proses perotan rambut. Nah, ini kita akan bahas salah satu yang sering saya lihat di sini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang uban pada usia muda. Halo, kembali lagi bersama dengan saya dengan Dr. Mads. Nah, kita akan bahas nih tentang 5 langkah muda untuk bisa mengatasi uban pada usia muda. Langkah pertama adalah kenali atau deteksi. Maka kita harus tahu bahwa apa sih penyebab kalau misalkan kita usia di bawah 30 tahun, sudah ubanan, kita harus kenali penyebabnya itu apa. Dok, bagaimana caranya? Kita lihat 2 hal, dari dalam atau dari luar. Dalam itu nutrisinya, apakah kita itu nggak jarang sekali makan-makan yang mengandung protein? Kemudian zinc, biotin, yang sering ada pada kacang-kacangan. Atau kita cuma makan karbo doang? Nah, biasanya nutrisi yang jelek, itu kondisi uban itu akan sering terjadi. Kemudian juga kebiasaan hidup, seperti contoh sering begadang, merokok. Itu pun sering menyebabkan kita uban, karena terjadi gangguan sirkulasi di situ. Kemudian juga, kita harus kenali, adakah faktor-faktor eksternal yang sering kita lakukan yang menyebabkan gangguan uban, contoh wax. Ya, minyak rambut, kalau kita nggak pernah perawatan rambutnya juga, itu sering banget menyebabkan uban. Dan itu pun terjadi sama diri saya sendiri. Di beberapa, ketika saya perhatiin karena saya tiap hari pakai wax, ternyata lumayan, ubannya itu makin lama makin banyak. Dan itu adalah salah satu penyebabnya. Maka langkah yang pertama adalah kenali atau deteksi. Yang kedua itu adalah setelah kita tahu, oke, kita ubanan, lihat dulu penyebabnya. Kemudian setelah itu lagi kita atasi. Yang pertama lagi kita harus hindari penyebabnya itu apa. Kemudian cara mengatasinya itu adalah kita harus lihat. Salah satu zat yang terbaik untuk bisa mengatasi uban, ada banyak zat, salah satunya adalah kopeksil. Kopeksil ini adalah merupakan turunan dari minoksidil, yang merupakan bahan sintetik, itu adalah minoksidil, tapi itu nggak boleh dipakai jangka panjang. Tapi ada bahan turunannya, yang sebelumnya kopeksil, yang merupakan bahan turunannya yang lebih bersifat alamiah. Dan ini adalah sangat penting. Kenapa hal ini bagus? Karena kopeksil ini bisa bermanfaat untuk merangsang sirkulasinya, kemudian juga merangsang pertumbuhan regenerasi kulitnya. Dan juga bersifat juga bisa sebagai proteksinya juga. Jadi memang kopeksil ini salah satu zat yang bermanfaat, apalagi dikombinasikan dengan PA. PA ini adalah sebuah turunan dari kacang gedelai, yang berfungsi sebagai untuk menutrisi dan melakukan juga proteksi di sini. Jadi kita harus atasi, kita cari produk-produk yang sifatnya ada komponen ini. Dan juga ada komponen-komponen seperti argan oil, kemudian, ini banyak banget ya, kemudian sunflower oil, di mana minyak-minyak tersebut berfungsi untuk melembatkan, mengkilatkan, dan juga melakukan proteksi. Kenapa? Karena rambut kita butuh proteksi. Setelah kita kenali, kemudian kita atasi, jangan lupa proteksi. Tadi saya sudah bilang, kita harus bisa melakukan proteksi, itu dengan menggunakan, ada beberapa, pada saat saya baca di blog, itu dengan menggunakan pewarnaan rambut secara alamiah. Kayak gitu, enak, itu juga oke, kita cari yang alamiah yang bagus. Kemudian juga jangan gunakan pewarna-pewarna yang sifatnya sintetik. Kenapa? Karena tetap itu pun akan merusak untuk rambut kita. Kemudian selalu tahapannya, kita ulangi lagi, setelah kita mengenali, setelah kita mengatasi, setelah kita proteksi, kemudian kita harus melakukan nutrisi. Maka kita butuh makanan-makanan yang tinggi mengandung zinc, yang banyak terdapat pada tiram-tiraman. Kemudian, dan searching dari teman-teman juga, ada beberapa rekomendasi, kebetulan saya juga sering mengkonsumsi, yaitu Brazilian nuts. Salah satu kangenan zinc tertinggi, searching aja di situ. Waktu itu saya dapatkan dari sebuah e-course dari luar negeri tentang hal tersebut, Brazilian nuts, kacang akademi, itu juga bagus untuk nutrisi. Kemudian juga kita butuh biotin, terdapat tadi pada kacang-kacangan. Kemudian juga zincnya sudah, dan mineral-mineral lain, dari buah-buah dan sayur-sayuran yang mengandung tinggi antioksidan. Nah, kemudian setelah nutrisi yang terakhir adalah perbaiki. Perbaiki gak hidup kita, terutama begadang, merokok, kemudian minum-minuman bersoda, dan kopi, itu kita harus hindari. Inilah lima langkah mudah untuk mengatasi rambut uban pada usia muda. Kita ulangi lagi ya, yang pertama adalah kenali atau deteksi, yang kedua adalah kita harus atasi, ketiga adalah kita melakukan proteksi, yang keempat adalah kita melakukan nutrisi, dan yang terakhir adalah kita harus melakukan perbaiki. Dengan lima langkah mudah ini, insya Allah, teman-teman, uban di usia muda akan hilang. Terima kasih, salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.